PDI Perjuangan menggelar konsolidasi akbar pengurus partai di daerah pemilihan Dapil 4 Jember Lumajang pada selasa 14 Maret 2023 di Hotel Jempaka Jember Kegiatan tersebut bertajuk hat-trick spektakuler untuk memenangkan suara pada pemilihan umum atau pemilu 2024 Kegiatan ini dihadiri oleh pelaksana harian atau PLH Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Budi Sulis Tiono, Ketua DPC PDI Perjuangan Arief Wibowo dan juga Ketua DPC PDI Perjuangan Lumajang bernama Solehin PLH Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Budi Sulis Tiono mengatakan bahwa konsolidasi ini sebagai upaya refleksi selama 4 tahun berkuasa Menurutnya konsolidasi sengaja digelar untuk membangun strategi menghadapi peraturan politik pada pemilu 2024 Supaya PDI Perjuangan dapat menang ketiga kalinya secara berturut-turut Budi menilai dapil Jumber Lumajang memiliki potensi besar untuk mewujudkan hat-trick ini karena jajaran pengurusnya sudah tertata dengan baik Selain itu, terdapat energi baru yang ingin bersinergi dengan PDI Perjuangan Jumber dan Lumajang Mulai dari alumen kepala desa hingga pendaping program keluarga harapan atau PKH Oleh karena itu, Budi menargetkan suara pada pemilihan legislatif besok untuk Jumber dapat 14 kursi Sementara Lumajang 13 kursi di anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Jumber Arif Rubo menambahkan Strategi memenangkan pemilu 2024 telah disiapkan sejak 1,5 tahun lalu Arif mengungkapkan, seluruh telah melakukan pemetaan suara pada setiap daerah pemilihan dengan strategi khusus dan tinggal eksekusi saja Kita menggunakan undang KPU dan pakai teorinya BDU Jadi disegak bukan Jadi komandan T yang termonifikasi tidak memilih tapi tetap berdasarkan pemilih dan utang KAU Kalau saya tahu Pak, ini kan ceru pemilih pemula kan sangat besar Nah, strategi untuk memilih pemula Itu seperti apa? Nah, kita yang awal-awal konsolidasi kita di ponologi operasi Maka ada yang namanya BMI, Banteng Muda Indonesia Ini adalah salah satu yang kita akan kolaborasi dengan struktural dari pemerintahan Dan struktural pemerintah untuk pemuda Pak Karangtaruna Maka yang dikolaborasikan Nah, bagaimana anggota-anggota desa kita 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 memperhatikan terhadap kaulah muda Khususnya yang formal Yang formal terhadap Karangtaruna di desa-desa itu Diberi mainan apa? Agar mereka tetap tinggal di desa Nah, tentang IT, anak di Bodgim, di Bondowoso, ada yang namanya desa digital dan lain sebagainya itu Ya, mesti kita contoh Itu ada desa yang khusus untuk produksi Youtube yang sama mudanya Kalau saya tahu Pak Terima kasih Terima kasih